Mbak, disini bisa pake link ya Bu Anya? Ayo, ada, bisa Itu bisa minta tolong apa, saya gak punya data, bisa WPY-nya untuk buka linknya Mbaknya ada, minta tolong aja ini bisa dibuka gitu Mbak, jadi bisa belanja, enggak tau juga caranya sih juga Mbak, pake link aja Mbak, pake link aja Mbak, pake link, bisa Mbak, pake link aja Oke, Mbak, Mbak Mbak, pake link Kalo itu marut yang ini gak bisa, ya gak ada ya kan Ini dia gak ada, pake link Mbak, pake link Mbak, pake link Sebalik lagi di Pbio tentang cara gimana uang kartu pekerja kalian yang masih tersisa di e-wallet Untuk yang di link aja Itu bisa kalian belanjakan sampai nol-nol ya guys Nah, kebetulan ini saya datang ke supermarket Karena supermarket itu gak ada kursa, gak ada data gitu kan, bener-bener gak ada Ya, jadi saya minta tolong memang kasirnya untuk bagi-bagi wifi id-nya dan kebetulan Dengan saya kasih, si kasir mbak yang tadi Kamu sendiri gak tau terus Ya, bisa belanja Mana sih, ngeliatnya di file ini nah Jadi, ya, seperti ini ya guys Kartu pekerja itu memang untuk digunakan insentifnya untuk mengganti biaya-biaya yang sudah kalian keluarkan Seperti, memang ada modal ya untuk bisa keperlatihan, harus beli kuota data ya kan Nah, itu pake duit kalian dulu kan Nah, ini saja pula yang digantikan uang kalian untuk mengganti data data tadi Sebelumnya 95 ribu sih saldonya Berapa? 95 ribu Tergantung kalian mentransfernya Mengambung rekeningnya dari kartu pekerja itu Dengan opo atau link aja Atau logojek Ya, bukeran mbak Atau bank gitu ya Kalian bisa gunakan itu link puteran Ini saya pakai link aja Dan sisa dari yang saya ambil sebelumnya di video sebelumnya di ATM Itu juga 95 ribu Kuota data Karena saya pakai wifi Ya, ambil barang ini Jadi, harus kenceng ya Nah, ikutkan dekat sama ATM yang terdekat Nah, sekarang di uang gitu Juga saya belum isi data Dan untuk Itu saya harus Belanja ya Karena ini nggak bisa dicairkan Di bawah seminar Jadi, harus Di atas 100 ribu In charge Nila, nila In singket Wow Eee Kalian Saya juga belum pernah Toba ya Baru kali ini Karena kumpulan dapat kartu pekerja sentif Jadi, saya kebetulan juga sama sekali Tidak tahu caranya bagaimana Membelanja pakai e-wallet Atau mencairkan uang atau e-wallet Dan Di supermarket ini juga bisa Pakai Mencairkan Dana insentif tadi Yang masuk Melalui E- supermarket Ini di E-wallet tadi ya Yang pakai link aja Ini bisa Ditayarkan Mungkin Dan Yang lain ya Ovo dan sebagainya Mungkin juga bisa Bisa kalian coba Dan Kalau yang di link aja Ini saya tanya Mbaknya Tidak ada E- pemotongan administrasi Kalau di ATM Ada Kemarin itu 5 ribu Nah Kalau di Di supermarket ini Salah satu supermarket Ya Kalau diambil semua Saya juga enggak tahu Tapi kalau di aplikasi sendiri Terbatas Hanya 500 Dan 100 Penambilannya Jadi Kalau diambil semua Kan udah terpotong Ya Jadi gak mungkin Karena sisanya 95 ribu Kalau di ATM Tapi kalau Di Supermarket Ini saya belum mencobanya Untuk mengambil semua Sekaligus 900 Belum tahu ya Kalian bisa coba Karena Katanya Tidak ada Pemotongan Administrasi Di ATM itu Ada 5 ribu Kalau Saya coba Untuk Belanja Sisa Dari Mengambilan Yang ada Di ATM Itu 6 ribu 90 20 20 30 23 Karena Di APKLIKASI Ternyata 100 Ada Troy Enggak ada Gak ada Kalau tidak Udah Buat Yang Belum tahu Tanya langsung Ke KASIR Kalau belum tahu Caranya itu kangen aja ke kasirnya dan kalau emang nggak ada data ya minta tolong aja kan batu-batu Wifi nya dan bisa kalian dimakan terus ini kayak gimana mbak? Tidak perlu kesubukan juga sih kalau memang tidak ada ya kan ini caranya seperti ini ya Geh sudah dilihat mbaknya mau scan dan mengambil token 73300 bisa dilihat dia titik arah yang di tengah itu mbaknya ya kan kan baru isi pin kalian jangan lupa saat mengupgrade saat mendaftarkan itu pin kalian jangan lupa di e-wallet kalian karena itu penting segitu pun di ATM ataupun di supermarket ya seperti itu setelah itu ya ulang-ulang kalian scan dan di total kalian akan lihat setelah ini sudah dikasih tinggal sudah masuk langsung ke sini saya tunggu aja cepet kok nggak lama dan tidak ribet ya penggunaannya untuk belanja seperti ini untuk menteran uang setelah uang tadi 95 ribu setelah dibelanjakan dan kalau ini maka akan tinggal 21 ribu 700 dan ini akan ada oh kalau misalnya uang disini 500 mau ditarik tunai lewat sini nggak bisa bisa oh bisa juga dari link aja kenaatnya nggak ada oh jadi kalau 500 ya udah 500 gitu kena bisa bagikan pulsa juga bisa untuk mencukupi pelatihan selanjutnya karena kan itu semua nggak ada pelatihan ya iya iya ada pelatihan di pulsa data itu kebetulan ini saya belanja kebutuhan sehari-hari saya kan jadi karena datanya ini ya tadi saya masih mengandalkan WIP jadi gratis ya ya lihat aja pelatihan aja saya baru satu ya kan guys ya guys jadi gampang ya guys jadi nggak usah khawatir mencairkannya pergi saja ke supermarket dan tanyakan kode kasirnya bisa dan minta bantuannya jadi kalian tidak perlu khawatir untuk mencairkannya dan untuk belanja juga juga dan tidak ada penguntungan administrasi ya dari PPN nya ya oke guys nah itu kan non-tuna ya PPN nya 3200 200 18 total nanti nah hanya itu saja tidak ada aktif kalau belanja seperti biasa ya kan kita keluar cash juga sama jadi bisa kalian belanjakan apa yang kebutuhan kalian ini untuk untuk kartu prakerja itu kan harus diupdate ya link nya 2 2 semua ya baik OVO link aja atau gojek dikasihnya gojek itu juga harus semua di upgrade ya di upgrade ini jadi nanti baru kalian bisa menerima transferan token dari incentive kartu kartunya kalau tidak kalian akan gagal jadi perhatikan baik-baik pin nomornya dan upgrade kartunya segera paling nanti 3 atau paling lama seminggu kalian akan disetujui dan menjadi kartunya kalian akan upgrade ke status yang lebih fit ya intinya seperti itu oke guys terimakasih terimakasih terimakasih